Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita karya ebes Sebuah kisah yang berjudul, Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-42 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Kami memang tidak ikut campur dalam urusan dunia persilatan, Paman Guru Tapi kami juga harus melakukan pengawasan terhadap para pendekar Agar semuanya bisa selaras tanpa saling menjatuhkan Paman Guru sendiri akan memilih siapa untuk menjadi pimpinan aliran putih ke depannya Panji Tejo Laksono menatap ke arah Wirotama Belum sempat Wirotama menjawab pertanyaan tersebut Resi Linggajati dan begawan Suradharma datang mendekati mereka berdua Rupanya pendekar topeng emas kenal juga dengan Tejo Laksono ini ya Sapa Resi Linggajati menyebut julukan Wirotama sembari tersenyum tipis Dia adalah salah satu murid padepokan pada seputih, Resi Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya, Wirotama tersenyum penuh arti Oh pantas saja aku melihat Tejo Laksono ini mengeluarkan ajian tapak dewa api saat mengalahkan kelelawar mata iblis kemarin Ternyata dari padepokan pada seputih, muridmu sangat hebat Wirotaman Puji begawan Suradharma sambil menatap ke arah Panji Tejo Laksono Dia bukan muridku, begawan Suradharma, aku tidak menguasai ajian tapak dewa api Jadi bukan aku yang mengajarinya, dia adalah murid terakhir Resi Empu Sakri sebelum meninggal dunia Jawab Wirotama sang pimpinan padepokan pada seputih Kedua orang tua itu terkaget mendengar jawaban Wirotama Namun dengan cepat menguasai diri lalu mengangguk mengerti Malam semakin larut, udara Gunung Damalung yang dingin menusuk tulang membuat suasana semakin terasa sunyi Ayam jantan berkokok lantang dari dalam kandang padepokan pedang awan Menandakan bahwa sebentar lagi pagi akan segera tiba di lereng Gunung Damalung Perlahan gelap malam terusir dari angkasa, berganti dengan langit cerah di ufuk timur Cericit burung kutilang dan kepodang terdengar riuh rendah bersahutan dari ranting-ranting pohon di sekitar tempat itu Pagi itu diadakan persiapan pemilihan pimpinan aliran putih yang baru Para murid padepokan pedang awan dengan sigap dan cekatan menata tempat di serambi joglo besar Yang menjadi tempat diadakannya acara pemilihan Berbagai pimpinan dan ketua perguruan silat hadir di tempat itu sesuai dengan tempat yang disiapkan sebelumnya Seorang lelaki sepuh berjenggot panjang nampak duduk di kursi kayu yang ada di ujung tempat itu Wajahnya yang sepuh penuh dengan keriput dan air mukanya terlihat berwisata meski usianya sudah lebih dari seabad Mata kakek tua itu terlihat menyapu seluruh hadirin yang hadir pada pertemuan Kisanak semuanya, hari ini akan diadakan pemilihan pimpinan aliran putih untuk ke depannya Aku harap ajang pernilihan ini bukan dijadikan sebagai tempat untuk mencari ketenaran dan kekayaan pribadi Sebagai penerus maharesi Purnama Sidi, silahkan tentukan pilihan kalian Padepokan pedang awan sebagai tuan rumah akan bersikap netral dalam kegiatan ini Ujar kakek tua yang merupakan pimpinan Padepokan pedang awan Resi Empu Wasista, seorang lelaki bertubuh gempal yang memanggul senjata kapak besar langsung berdiri dari tempat duduknya Begitu resi Empu Wasista selesai bicara Aku Baleman dari Padepokan Gunung Kendeng Mengajukan Dewa Angin Utara sebagai pimpinan aliran putih mengganti maharesi Purnama Sidi Ucap sang lelaki yang mengaku bernama Baleman itu dengan lantang Melihat itu, seorang lelaki bertubuh kekar berbaju biru dengan kumis tipis dan rambut bergelung ukel langsung berdiri Dia pun langsung ikut bicara Aku tidak setuju dengan pendapat pendekar kapak perunggu itu Aku setaguna dari perguruan pedang biru mengharapkan agar resi guru jenana bajra dari pertapaan Gunung Ungaran sebagai pengganti maharesi Purnama Sidi yang telah berpulang Usai berkata demikian, setaguna membungkukan badannya pada seorang lelaki paruh baya yang berpakaian layaknya seorang agamawan di sisi kanan resi Empu Wasista Huh apa hebatnya pertapa dari Gunung Ungaran itu, setaguna Dia hanya seorang pertapa yang tidak tahu merasakan pahit getirnya dunia persilatan Dewa Angin Utara lebih cocok sebagai pimpinan sahut Baleman dengan cepat Jaga bicaramu, Baleman, resi guru jenana bajra lebih bijak dalam memutuskan perkara Menjadi pimpinan aliran putih bukan hanya harus berilmu tinggi, tapi juga mesti bisa adil dan bijaksana dalam mengayomi para pendekar aliran putih yang menjadi bawahannya Tidak seperti Dewa Angin Utara yang bahkan bersekutu dengan perguruan aliran hitam untuk memaksa bergabung dengan kelompoknya Ujar setaguna tak mau kalah Mulutmu sungguh beracun, setaguna, di dalam pertemuan agung seperti ini Kenapa bisa kau tebar fitnah keji untuk menjatuhkan Dewa Angin Utara? Apa pantas hal itu diucapkan oleh pimpinan perguruan pedang biru sepertimu? Sergah seorang lelaki bertubuh gempal dengan kepala plontos yang merupakan pimpinan padepokan macan putih dari wilayah Kadipaten Paguhan Itu bukan fitnah keji belaka, Gopala Semua orang yang ada di sini juga tahu bahwa Ki Gendar Pekik bekerja sama dengan perguruan kelelawar merah dan perguruan racun kembang Untuk menghalangi jalan para pendekar pendukung resi guru jenana bajra kepada pokan pedang awan Kepala gundolmu itu memang kosong tidak ada isinya Tukas seorang lelaki paruh baya sembari menatap tajam ke arah Gopala, pimpinan padepokan macan putih dari paguhan Kurang ajar kau, tua bangka, kau pikir aku takut dengan muha? Padepokan seriti guntingmu itu hanya kumpulan cecumuk pengecut yang takut mati Ayo kita adu siapa yang lebih jago di dunia persilatan ini? Ujar Gopala sambil menggenggam senjata cakar besinya Saat suasana semakin panas dengan sengitnya perdebatan antara dua pendukung itu dan hampir berubah menjadi bentrokan Resi Empu Wasista segera berdiri dari tempat duduknya Apa kalian semua tidak memandangku? Suara berat penuhi bawah dari Resi Empu Wasista langsung membuat adu mulut antara dua kelompok yang bertikai itu terhenti seketika Suasana langsung berubah sunyi Sekarang aku tentukan tata cara pemilihan pimpinan aliran putih ini agar tidak menjadi petaka bagi pendekar golongan putih Satu perguruan hanya berhak untuk satu suara Pendekar bergelar yang aku akui juga punya satu suara Sekarang kita hitung saja suara siapa yang terbanyak mendapat pilihan dari kalian Ujar Empu Wasista segera Penghitungan suara itu segera terjadi Masing-masing kelompok merasa kelompoknya yang lebih unggul dari kelompok lainnya Setelah dihitung ternyata jumlah pendukung antara Resi Guru Jenana Bajra maupun Ki Gendar Pekiksama Ini semakin memperkeruh suasana yang sempat dingin akhirnya kembali memanas Pun meski dihitung ulang, semua perwakilan dari semua perguruan silat juga sudah hadir di acara Resi Empu Wasista sampai memijit pelipisnya yang keriput karena posing mencari jalan keluar yang pas untuk semuanya Saat semuanya masih ribut dengan pemecahan masalah, satu suara lantang langsung membuat semuanya berhenti gaduh Mohon perhatian semuanya, semua mata langsung tertuju pada panji Tejo Laksono yang berdiri di belakang rombongan begawan Suradharma dan Resi Linggajati Perlahan sang pangeran muda dari Kadiri itu berjalan ke depan Resi Empu Wasista Sebelumnya aku minta maaf karena sudah berbuat pelanjang dengan meminta waktu kalian Aku hanya seorang pendekar muda yang tidak memiliki nama besar seperti kalian tapi izinkan aku untuk bicara Begini, aku punya sebuah usulan untuk memecahkan masalah pemilihan ini Ujar panji Tejo Laksono sembari menatap kesekeliling tempat pertemuan Anak muda, cepat katakan usulan apa yang kau punya Aku sudah pusing memikirkannya Sahut Resi Empu Wasista segera Karena keduanya sama-sama punya pendukung yang sama Bagaimana kalau mereka berdua adu kemampuan beladiri? Ucapan panji Tejo Laksono sontak membuat semua orang terkejut mendengarnya Belum pernah ada sebelumnya pemilihan pimpinan aliran putih diselesaikan dengan cara seperti ini Kelompok kigendar pekik yang tidak mau jagoannya kalah langsung berteriak keras Kau ini sudah gila ya, aku tidak setuju dengan pendapatmu Ujar wasesu dirjo dengan cepat Setuju atau tidak, ini adalah satu-satunya cara agar semua kelompok merasa puas dengan hasil pertemuan kali ini Jika sampai keributan kalian didengar oleh pihak Istana Kota Raja Kadiri Apa yang akan terjadi? Panji Tejo Laksono menatap tajam ke arah wasesu dirjo alias pendekar bongkok dari Goa Karangpulut Kaget semua orang mendengar ucapan Panji Tejo Laksono Mereka segera saling berpandangan sejenak sebelum salah satu dari mereka bicara Beraninya kau mengancam kami? Memangnya siapa kau? Teriak Gopala sambil menunjuk ke arah Panji Tejo Laksono Sang pangeran muda itu langsung merogoh kantong bajunya Dan mengeluarkan sebuah lencana emas bergambar Chandra Kapala Dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar dilihat semua orang Aku adalah utusan Istana Kadiri Semua pendekar yang hadir di tempat itu terkejut mendengar perkataan Panji Tejo Laksono Lencana emas bergambar Chandra Kapala di tangan kanannya adalah bukti bahwa dia benar-benar utusan dari Prabu Jayeng Rana Resi Linggajati dan begawan Suradharma sampai melongo melihat hal yang sedang terjadi di depan mata mereka Dua pendekar besar dunia persilatan ini mulai menyadari Kenapa Panji Tejo Laksono sedikit sekali bicara bila ditanya soal asal-usulnya Pemuda tampan itu selalu menjawab bahwa ia berasal dari Kadipaten Seluageng saja tanpa memperinci lebih jelas lagi Jah jadi dia utusan dari kota Raja Kadiri, Suradharma Kenapa kau tidak memberitahu ku sejak awal Kau tahu bukan bahwa muridku Lumana sudah berbuat kesalahan besar dengan mengganggunya Tanya Resi Linggajati setengah berbisik pada begawan Suradharma Aku juga baru tahu sekarang ini Linggajati Pantas saja ada pengawal-pengawal tangguh yang menyertainya dalam setiap kesempatan Jawab begawan Suradharma segera Selepas acara ini berakhir, ingatkan aku untuk meminta maaf padanya Suradharma Aku tidak mau perguruan silat yang aku bangun dengan susah payah akan berakhir dalam penyerbuan prajurit Panjalu Hanya karena kesalahan seorang muridku yang tidak tahu telah menyinggung perasaan seorang pembesar istana Kadiri Ucap Resi Linggajati sembari menghela nafas berat Sementara itu Resi Empu Wasista, Ki Gendar Pekik alias Dewa Angin Utara dan Resi Guru Jenana Bajra langsung bergegas mendekati Panji Tejo Laksono Hormat kami, wahai utusan istana Kadiri Ujar ketiga tokoh besar golongan putih bersamaan seraya membungkukan badannya pada Panji Tejo Laksono Sudahlah, aku tidak ingin hormat kalian, jangan terlalu banyak adat padaku Aku khawatir jika persoalan pemilihan pimpinan aliran putih ini akan menjadi masalah jika terjadi perselisihan makanya aku sengaja tidak memperlihatkan diri Karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara para pendekar dengan Gusti Prabu Jayangrana bahwa antara dunia persilatan dan pemerintah tidak akan saling campur urusan masing-masing kecuali terjadi hal yang luar biasa seperti ini Aku tidak akan ikut campur dalam penetapan pimpinan namun karena kalian menemui jalan buntu maka demi menjaga keamanan wilayah kerajaan Panjalu dan menghindari pertumpahan darah antara sesama pendekar golongan putih Maka aku akan menjadi penengah perselisihan antara kalian Apa ada yang keberatan dengan usulanku? Panji Tejo Laksono menatap wajah ketiga orang sepuh di hadapannya Tanpa ragu-ragu, ketiga orang tersebut langsung mengangguk setuju Kami mengerti, Gusti utusan istana, kalau begitu Untuk kigendar pekik maupun resi guru jenana bajera silahkan mempersiaptan diri dengan sebaik mungkin Setelah ini, kita semua akan berkumpul di halaman padepokan pedang awan untuk melihat kalian unjuk kebolehan di depan semua pendekar Ucap Panji Tejo Laksono dengan tegas Ketiga orang tua itu segera menghormat pada Panji Tejo Laksono sebelum kembali ke tempat mereka masing-masing Si pendekar bongkok dari Goa Karangpulut langsung mendekati kigendar pekik alias Dewa Angin Utara Sesaat setelah dia berjalan ke arah kelompoknya Setengah berbisik dia berbicara pada kigendar pekik Dewa Angin Utara, kenapa kau begitu mudahnya menerima perintah dari bocah bauk kencur itu? Resi guru jenana bajera itu bukan orang sembarangan Bahkan sekelas kakak seperguruanku saja sampai luka parah saat menantangnya Ucap wasesodirjo segera Apa kau meragukan kemampuan beladiriku, bongkok? Ada nada suara tidak suka dengan suara kigendar pekik Bukan begitu, Ki, tapi aku mempertanyakan mengapa kau sangat mudah menerima perintah dari seorang pemuda yang hanya memiliki sebuah lencana emas bergambar candra kapala itu Kenapa dia tidak tahu hajar saja? Wasesodirjo masih belum mengerti, kau ini bodoh atau tolol? Wasesodirjo Apa kau tidak tahu arti lencana emas itu ha? Benda itu hanya bisa dimiliki oleh seorang kerabat dekat istana Kadiri Paling tidak dia adalah saudara Prabu Jayangrana atau mungkin malah seorang pangeran Siapapun yang memegang lencana emas itu sama dengan dia membawa wajah Prabu Jayangrana kemari Sedangkan tujuan perebutan gelar pimpinan kelompok aliran putih ini adalah Agar aku lebih dekat dengan pihak istana tapi kau malah menyuruh aku melawannya Apa kau sudah tidak waras? Kigendar pekik alias Dewa Angin Utara mendelik tajam ke arah wasesodirjo Wajah wasesodirjo alias pendekar bongkok dari Goa Karangpulut langsung pucat seketika mendengar ucapan Kigendar pekik Aku memang bodoh Kig, maafkan aku, ucap wasesodirjo sembari menundukkan kepalanya Huh, kalau pengetahuanmu masih cetek jangan sok mengajariku wasesodirjo Ujar kigendar pekik sembari melangkah meninggalkan tempat itu Para pengikutnya menatap wajah wasesodirjo dengan penuh rasa kasihan Lalu meninggalkan wasesodirjo untuk mengikuti langkah Dewa Angin Utara yang menuju ke arah halaman Wasesodirjo segera mengepalkan tangannya erat-erat Utusan Istana Kadiri, kau sudah mengacaukan rencanaku Tunggu saja pembalasanku setelah kulaporkan ini pada majikanku Batin wasesodirjo sembari berjalan dengan penuh kewaspadaan meninggalkan lereng Gunung Damalung Setelah tak ada yang memperhatikan, wasesodirjo segera melesat cepat ke arah utara Di halaman padepokan pedang awan, dua orang tokoh besar golongan putih sedang berdiri berhadapan Jual beli serangan juga pertahanan mereka dalam beradu ilmu silat tangan kosong cukup menegangkan untuk dilihat Sedangkan para pendukung masing-masing calon pimpinan kelompok aliran putih Riuh rendah memberikan dukungan kepada jagoan mereka dari tepi halaman Panji Tejo Laksono duduk dengan tenang bersama dengan para pengawal setianya Di kanan kirinya berdiri Gayatri dan Luh Jinga yang berdandan cantik sebagaimana biasanya Demung Gumbrek yang duduk di samping kiri Panji Tejo Laksono terlihat begitu antusias menonton pertandingan ini Menurut Denmas Panji, di antara mereka siapa yang lebih unggul? Tanya Demung Gumbrek sambil terus menatap ke arah pertandingan Mereka berdua adalah pendekar besar, Paman Gumbrek Sulit menentukan siapa yang lebih unggul karena keduanya sama-sama memiliki kemampuan beladiri yang mumpuni Kalau melihat pergerakan dari Resi Guru Jenana Bajra Sepertinya Ki Gendar Pekik lebih baik dalam penyerangan Tapi Resi Guru Jenana Bajra juga tidak kalah hebatnya dengan pertahanannya yang nyaris sempurna itu Jawab Panji Tejo Laksono Ya kalau menurutku sih, Ki Gendar Pekik lebih baik dari Resi Guru Jenana Bajra itu Denmas Lihat saja Resi Guru sampai terdesak ke pinggir halaman Ujar Demung Gumbrek sambil menunjuk ke arah pertandingan Dimana Resi Guru Jenana Bajra terlihat mundur beberapa langkah Usai mendapat serangan beruntun dari Ki Gendar Pekik Kau tidak bisa menilai kemampuan beladiri Resi Guru hanya dengan sekali melihat, brek Coba kau perhatikan, meski Resi Guru Jenana Bajra didesak hingga tepi halaman Tapi wajahnya masih terlihat tenang saja Bisa jadi Resi Guru Jenana Bajra sedang menjajaki seberapa tinggi kemampuan beladiri lawannya Sahut tumenggung ludaka segera Kau ini kok masih ngeyel, lu, nah lihat itu-itu Resi Guru Jenana Bajra berulang kali hanya mundur dan menghindari serangan Ki Gendar Pekik Aku yakin pasti dia yang akan memenangkan pertandingan ini Aku berani bertaruh untuk Nyan, kata Demung Gumbrek sambil terus menatap ke arah pertarungan sengit Antara Resi Guru Jenana Bajra dan Ki Gendar Pekik alias Dewa Angin Utara Yakin kau mau bertaruh untuk Dewa Angin Utara itu, brek Tanya tumenggung ludaka yang duduk di sebelahnya Yakin seyakin-yakinnya lu, jawab Demung Gumbrek dengan cepat Kalau begitu akulah deni taruhanmu Kalau kau yang menanger aku beri kau sepuluh kepeng pera Tapi kalau aku yang menang Begitu sampai di kota besar kau harus mentraktir makan semua orang yang ada di rombongan kita Bagaimana? Kau berani? Tumenggung ludaka tersenyum simpul Siapa takut? Toh pasti aku yang akan menang Siapkan uangmu kau jangan ingkar janji Ujar Demung Gumbrek dengan penuh keyakinan Mendengar pertaruhan kedua punggawa istana Kadiri itu Panji Tejo Laksono hanya geleng-geleng kepala sembari tersenyum tipis Di tengah halaman, Ki Gendar Pekik meluncur di atas tanah dengan kedua kaki menggunting kaki Resi Guru Jenana Bajra untuk merobohkan kuda-kudanya yang kokoh Jeriak, kaki Ki Gendar Pekik alias Dewa Angin Utara mengunci pergerakan Resi Guru Jenana Bajra namun tak berhasil menjatuhkannya Justru Resi Guru Jenana Bajra malah menekuk lututnya lalu melayangkan hantaman keras ke arah dada Ki Gendar Pekik Wuk, secepat kilat Ki Gendar Pekik langsung menyilangkan kedua tangannya untuk menahan hantaman itu Usai serangan tertahan, Resi Guru Jenana Bajra langsung memutar tubuhnya dan menghantam punggung Ki Gendar Pekik dengan keras Wuk, rasa sakit yang dirasakan oleh Ki Gendar Pekik segera membuat Dewa Angin Utara itu mengendurkan guntingan kakinya yang mengunci pergerakan Resi Guru Jenana Bajra Hingga membuat pendekar sepuh dari Gunung Ungaran itu berhasil keluar dari kuncian kaki Lalu secepat kilat Resi Guru Jenana Bajra langsung mengayunkan kakinya, bermaksud menyepak kepala Ki Gendar Pekik yang masih terbaring di tanah Daas, Ki Gendar Pekik yang masih sempat melihat serangan itu, segera memiringkan kepalanya Meski kepalanya lolos dari sepakan keras Resi Guru Jenana Bajra, namun bahunya masih terkena tendangan keras Resi Guru Jenana Bajra yang dilambari tenaga dalam tingkat tinggi Wuk, lengguh tertahan terdengar saat tubuh Ki Gendar Pekik terlempar jauh ke sudut halaman dan menyusruk tanah sejauh dua tombak Darah segar mengalir keluar dari sudut bibirnya Namun lelaki sepuh berjenggot panjang itu segera bangkit Secepat kilat dia mencabut sebilah keris pusaka yang ada di pinggangnya kemudian melesat ke arah Resi Guru Jenana Bajra Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!